Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Bagi beberapa orang, saat kehabisan sampo, mereka tidak akan berpikir panjang untuk menggunakan sabun mandi sebagai pengganti dan mencuci rambut. Sebagian orang menganggap hal ini sebagai hal biasa dan tidak berbahaya. Namun, sebagian lainnya menganggap hal ini bukan suatu hal yang baik. Sabun Mandi Sabun Mandi dan Sampo yang perlu diperhatikan Rata-rata produk sampo didesain dengan kadar pH antara 4 dan 6, sementara sabun mandi umumnya berpihak antara 5 dan 6,5 di mana keduanya walaupun selisih tidak banyak tetap saja jauh berbeda. Sampo didesain dengan fungsi utama menjaga kesehatan dan melindungi rambut dari kerusakan, sedangkan sabun mandi berfungsi untuk sebagai pembersih dari badan. Sabun mandi berguna membersihkan minyak alami pada kulit yang otomatis juga bisa menghilangkan minyak alami rambut. Meskipun demikian, sabun mandi tidak dianjurkan digunakan bagi rambut supaya tidak menghilangkan minyak alami pada rambut, membuatnya kering dan memicu kerusakan rambut. Sabun mandi bersifat lebih ringan daripada sampo, artinya membutuhkan lebih banyak sabun mandi untuk benar-benar bisa membersihkan rambut ketika keramas menggunakannya. Menggunakan sabun mandi sebagai sampo untuk keramas bukan ide yang bagus. Selain tidak bisa membersihkan rambut seperti yang bisa sampo lakukan, penggunaan sabun mandi berfungsi merusak rambut daripada menjaga kesehatan. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ini sampaikan bisa tulis di kolom komentar. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.